Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Makan adalah suatu kegiatan mengkonsumsi makanan atau minuman yang biasanya untuk menyediakan sumber energi bagi makhluk hidup atau organisme heterotrop dan memungkinkan pertumbuhan Dengan energi tersebut, maka manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan bertahan hidup Tandanya, saat memilih makanan, hendaknya kita senantiasa memastikan bahwa setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang baik agar apa yang kita makan benar-benar memberikan pertahanan pada tubuh dari serangan berbagai kuman dan penyakit sehingga tubuh tetap sehat dan terbebas dari penyakit Pada umumnya, frekuensi makan manusia dalam sehari terdiri dari 3 kali makan utama yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam Makanan adalah karunia besar dari Allah SWT berupa sumber energi dan kepuasan Sebagai muslim, kita telah diajarkan untuk merenungkan dan menyadari nikmatnya makanan yang dapat kita santap sehari-hari Allah SWT berpilman yang artinya Maka hendaklah manusia melihat makanannya Kur'an Surat Abasa ayat 24 Sebagai seorang muslim, disamping harus menjaga pola makan, memastikan setiap yang kita makan merupakan makanan yang bergiji dan halal agar tubuh tetap sehat dan ideal Kita juga harus mempertahankan dan melestarikan keberkahan di dalam makanan yang kita makan tersebut Sebab, keberkahan dalam makanan akan memberikan manfaat yang lebih besar dari sekedar rasa kenyang dan memberikan kesehatan pada tubuh semata Melainkan juga berkah makanan tersebut dapat memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi Seperti dapat membersihkan hati, membuat kita semangat dalam melakukan tindakan ketaatan dan mendorong jiwa untuk menerima hal-hal positif atau nasihat Dalam menjaga keberkahan makanan, kita juga perlu mengikuti etika makan Nabi SAW Sunnah mengajarkan kita beberapa etika yang harus diperhatikan saat makan Yakni, memulainya dengan menyebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, suapan yang kecil, mencuci buah dan sejuran sebelum makan Mengunyah makanan dengan baik, tidak mencelak makanan, tidak makan berlebihan, tidak melihat wajah orang lain saat makan Menghabiskan makanan, tidak mengambil makanan dari orang lain, bersyukur kepada Allah setelah makan dan juga termasuk makan secara berjamaah Makan berjamaah bukanlah ajaran sebagian kelompok dalam Islam Namun, makan seperti ini adalah makan yang disunahkan dalam agama kita Makan seperti ini dinilai lebih berkah atau mendatangkan keberkahan Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya satu torsi makanan itu bisa cukup untuk dua orang Dan empat torsi bisa cukup untuk delapan orang Dalir yang menunjukkan anjuran makan secara berjamaah adalah diantaranya sabda Nabi SAW yang berbunyi Makanan porsi satu orang sebenarnya cukup untuk dua orang Makanan dua orang sebenarnya cukup untuk empat orang Dan makanan empat sebenarnya cukup untuk delapan orang Hadis riwayat muslim nomor 2059 Adapun yang dimaksud cukup dalam hadis tersebut adalah mampu memenuhi kebutuhan Pada kasus makan, cukup artinya dapat memenuhi kebutuhan tubuh untuk meraih kesehatan dan kerikmatan Sementara kecukupan itu ternyata bisa didatangkan karena keberkahan dari makan secara berjamaah Sementara dalil lain yang menunjukkan makan berjamaah akan mendatangkan keberkahan Adalah riwayat dari Wahsy bin Hab Dari ayahnya, dari kakeknya Bahwa para sahabat Nabi SAW berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang Beliau bersabda Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri Mereka menjawab Ya Beliau bersabda Hendaklah kalian makan secara bersama-sama Dan sebutlah nama Allah Maka kalian akan diberi berkah padanya Hadis Riwayat Abu Dawud nomor 3764 Hadis tersebut mengabarkan bahwa orang yang makan sendirian Kendatipun makannya banyak Akan tetap merasakan tidak cukup dan lapar Berbeda dengan makan secara berjamaah meskipun makannya sedikit Namun akan menjadi salah satu sebab datangnya barokah ketika makan Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan dari Universitas Exciter Australia Mengungkapkan bahwa kehidupan sosial yang positif Lebih menyehatkan daripada diet dan olahraga Serta mampu mengurangi risiko terkena penyakit kronis Seperti stroke, serangan jantung, ajamer, hingga flu Dalam melaksanakan penelitiannya Para peneliti menemukan bahwa tinggal dalam sebuah komunitas yang sama Serta senantiasa bekerja dalam kelompok Baik di rumah maupun di tempat kerja Dapat menyembuhkan sejumlah penyakit Setelah melakukan observasi yang panjang Prof. Alek Haslam dari Universitas Exciter Pemimpin penelitian menyatakan bahwa manusia perlu kembali pada kehidupan sosialnya Serta hidup bersama kelompok di mana mereka terlahir Kelompok-kelompok inilah bagian yang tak terpisahkan dari keperbadiannya Dan bahkan menentukan nasib kesehatan dan mentanya Oleh Alek Haslam, kelompok yang ia maksud adalah keluarga Sementara menurut penelitian Universitas Columbia Mengungkapkan bahwa 71% remaja Menganggap bagian terbaik dari makan malam keluarga Ialah menghabiskan waktu bersama Selanjutnya disesua dengan sebuah penelitian yang berhasil membuktikan bahwa makan malam keluarga Dapat berhubungan dengan prestasi akademik Menurut laporan CASA Remaja yang sering makan malam bersama keluarga hingga 7 kali per minggu Dilaporkan menerima sebagian besar nilai A dan B di sekolah mereka Laporan CASA juga menyebutkan bahwa hanya 9% saja remaja yang menempatkan nilai buruk Meski sering makan bersama keluarga Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sedipkan antara makan berjamah atau makan bersama keluarga terhadap prestasi akademik seorang Dalam hal ini seorang anak Sementara ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa sekitar 5.000 remaja anak yang makan bersama keluarga dengan teratur Cenderung kuat emosional dan mentalnya Mereka juga bisa menyesuaikan diri, komunikasi yang baik, serta tata kerama yang baik di depan orang lain Makan bersama keluarga juga ternyata dapat mengurangi stres Terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang padat setiap harinya Peneliti di Universitas Brigham Young pada tahun 2008 menyatakan bahwa duduk dan makan bersama keluarga dapat mengurangi ketegangan akibat jam kerja yang panjang Ditemukan pula seperti kasus bahwa remaja yang sering makan bersama keluarga lebih bahagia dan tidak stres dibandingkan mereka yang jarang makan bersama keluarga Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut dapat kita simpukan bahwa terdapat efek yang sangat luar biasa dari kebiasaan baik yakni makan secara berkelompok atau makan berjamah Pertama adalah mendapatkan keberkahan dan membantu menaikkan nafsu makan bagi mereka yang sedang kurang enak badan Mereka akan termotivasi untuk ikut-ikutan mencicipi hidangan ketika orang sekitarnya makan Manfaat kedua, makan berjamah dapat membantu orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan untuk menahan nafsu makannya Hal ini disebabkan karena saat makan bersama-sama, takaran porsi makanan dapat lebih terkontrol Hasilnya, orang-orang yang mengalami obesitas akan berhenti makan sebelum benar-benar kenyang sehingga cari ini cukup ampu untuk menurunkan berat badan Ketiga, makan berjamah juga terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kebersamaan dan keakraban di antara para pelakunya Keluarga menjadi bahagia dan menyenangkan Anak menjadi sehat dan meningkat prestasinya Menjadi kuat secara emosional dan mental, mudah dalam beradaptasi, pandai dalam berkomunikasi, serta menunjukkan tetap kerama yang baik di depan orang lain Bahkan dipercaya mampu mengurangi stres Makan berjamah atau berkelompok adalah cara makan yang lebih mengikuti Rasulullah SAW Makan secara bersama-sama ini dapat mendatangkan keberkahan sekaligus menjalin kekerabatan dan kekompakan antar sesama Rasulullah SAW pernah menganjurkan agar selalu menyempatkan diri untuk makan bersama keluarga dan orang-orang terdekat yang berada di sekelilingnya Bagi Rasulullah, kegiatan makan bersama memiliki keberkahan tersendiri Bahkan dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW rela memberikan berbagai tempat minumnya kepada Saidina Aisyah RA Begitu jaga sebaliknya, demi menunjukkan pesan tentang arti penting makan bersama dalam keluarga Karena, pada saat ini, marilah kita biasakan kembali dan kita hidupkan kembali kebiasaan baik ini Entah itu di tempat kerja bersama rekan-rekan, di rumah bersama keluarga, di sekitar rumah bersama tetangga, dan dimanapun kita berada Hendaknya senantiasa berpaya meraih keberkahan makan melalui makan bersama ini Sehingga, segala kebermanfaatan yang terkandung di dalamnya dan berguna untuk urusan dunia serta akhirat kita dapat kita raih dengan maksimal Wallahualam